Baiklah, ini adalah bagian terakhir dari materi kedua, dipertemuan kedua untuk mata kuliah kognisi sosial. Jadi tadi di bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai stereotypes, kemudian di bagian terakhir ini kita akan membahas bagaimana perbedaan individual dalam menggunakan skema sosial. Jadi ada beberapa hal yang kemudian membuat kita itu, masing-masing individu itu berbeda dalam menggunakan skema sosial. Jadi yang pertama yang membuat kita berbeda dalam menggunakan skema sosial adalah attributional complexity. Jadi kita itu ternyata punya perbedaan dalam bagaimana cara kita menoleransi, menoleransi kompleksitas ketika menjelaskan seseorang. Ada orang yang begitu mudahnya memberikan judgment, memberikan penilaian atas orang lain, tapi ada orang yang lebih berhati-hati dan merasa bahwa dan punya kesadaran bahwa mereka harus lebih banyak mendapatkan informasi karena menyadari bahwa setiap individu itu kompleks ya. Tapi ada orang yang mungkin sangat mudah sekali menilai orang lain ya. Nah ini tergantung pada attributional complexity, apakah seseorang itu menoleransi kompleksitas ketika menjelaskan perlaku individu. Ada yang mudah, gampang aja nuduh, katakanlah nuduh Bu Amel itu galak, tapi misalnya dia bilang, oh mungkin Bu Amel harinya sedang buruk, mungkin dia sedang dalam kondisi mood yang sangat buruk karena anaknya sakit misalnya. Dan ada orang yang mungkin lebih mau menoleransi kompleksitas daripada orang yang mungkin mudah saja mengejudge seseorang gitu ya. Ada juga orang bergantung pada uncertainty orientation ya. Jadi apakah seseorang itu cenderung menoleransi ketidakpastian ya. Kalau tadi apakah seseorang itu cenderung menoleransi kompleksitas. Kalau sekarang yang ini uncertainty orientation, apakah seseorang itu cenderung menoleransi uncertainty gitu ya. Bahwa ada orang yang mungkin bilang, oh tunggu dulu mungkin ada hal yang kita tidak tahu tentang Bu Amel. Jadi jangan langsung ke susu di, apa namanya, didilai bahwa Bu Amel itu galak dan judas gitu. Eh judas dan cerewet gitu. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu, mungkin kita kurang, kita harus berinteraksi atau mengambil, mengenal Bu Amel lebih dalam supaya kita bisa mengenal Bu Amel lebih baik misalnya gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin lebih menoleransi ketidakpastian, tapi ada orang yang mungkin tidak terlalu suka menoleransi ketidakpastian. Jadi ya udah langsung aja mudah memberikan penilaian terhadap seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah need for cognition. Jadi ada orang yang ternyata lebih menyukai berpikir secara reflektif ya. Tapi ada juga orang yang sudah pikirnya sederhana aja, saya sudah tidak terlalu ingin memikirkan hal-hal yang kompleks, apalagi hanya untuk memahami orang lain. Ya udah gampang aja, di judge aja selesai ya. Tapi ada orang yang mungkin membutuhkan lebih banyak informasi, merasa membutuhkan lebih banyak informasi, dan merasa membutuhkan lebih banyak pemikiran yang sifatnya reflektif sebelum menilai orang lain ya, sebelum memberikan penilaian atau membentuk kesan atas orang lain. Dan ada juga orang yang berbeda dalam kebutuhan mereka untuk melihat ketidakpastian gitu ya. Ada orang yang cenderung apa ya namanya ya, cenderung menginginkan sesuatu yang pasti ya, cognitive closure ya. Jadi orang itu menginginkan informasi yang koheren, selalu memberikan informasi yang koheren, atas sesuai dengan beliefnya dia. Jadi ada orang itu yang sudah hanya ingin melihat informasi sesuai dengan apa yang dia percayai. Tapi ada orang yang mungkin lebih loose ya, yang menginginkan bahwa tidak harus, apa, tidak harus, apa istilahnya ya. Saya tidak harus menyandarkan keputusan-keputusan saya pada informasi-informasi yang sudah firm atau yang sudah stable. Tentu saja kita akan mungkin menoleransi apa istilahnya ketidakpastian, ketidaktahuan, dan sebagainya. Nah ini tentu saja kalau di riset-riset tentang misinformasi ya, need for cognition dan need for cognitive closure ini adalah salah dua variable ya secara kognitif itu bakal mempengaruhi apakah seseorang itu akan cenderung mempercayai berita-berita bohong atau bahkan misinformed, akan cenderung misinformed daripada orang-orang yang, daripada orang-orang tertentu. Jadi orang dengan need for cognition tinggi itu biasanya agak lebih tidak rentan, dia akan kurang rentan gitu ya. Kurang rentan untuk kena korban berita bohong atau hoax ya, karena mereka punya kebutuhan lebih banyak untuk berpikir secara reflektif. Nah sedangkan orang dengan need for cognitive closure yang lebih tinggi, berarti mereka lebih cenderung menyukai kepastian-kepastian gitu ya, atau bahkan mereka cenderung menyukai apa, penilaian-penilaian yang cepat ya, itu akan jauh lebih rentan ya, jauh lebih rentan terkena, jauh lebih rentan percaya pada berita-berita bohong. Itu cenderung misinformed daripada orang yang need for cognitive closurenya cenderung rendah. Atau ini, cognitive complexity, jadi apakah seseorang itu cenderung memiliki proses kognitif yang lebih kompleks ya, daripada seseorang yang mungkin cognitive complexity-nya rendah, jadi yaudah mereka nggak terlalu pusing, harus memproses informasi lebih banyak lagi untuk mencapai penilaian tertentu. Tapi ada orang yang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan menoleransi durasi yang lebih lama ya, durasi yang lebih lama untuk memberikan penilaian yang lebih akurat soal orang lain gitu. Tapi ada orang yang sangat cepat sekali langsung memberikan penilaian gitu, meskipun tidak akurat gitu ya. Kemudian soal accessibility dan salience, ya jadi apakah informasi ya, soal orang lain itu cenderung mudah diakses, ya accessible, dan seberapa penting itu buat mereka. Ya ini juga fitur, dua fitur informasi yang sangat mempengaruhi bagaimana cara orang itu membentuk kesan ya, membentuk kesan atas orang lain. Nah ini berkaitan dengan merubah ya, bagaimana cara kita merubah skema yang sudah kadung terbentuk. Kalau tadi kata Bu Amel di video sebelumnya, itu skema itu sesuatu yang persisting ya, sesuatu yang menetap meskipun kita berada di situasi yang berbeda. Tapi apakah bisa berubah gitu ya, tentu saja bisa ya. Jadi tentu saja misalnya proses yang pertama disebut dengan bookkeeping, katakanlah kalian punya skema tentang saya, ya soal saya itu adalah orang yang galak dan judas. Ya setelah kalian berinteraksi dengan saya pelan-pelan, kemudian skema itu kemudian bisa berubah, ya berubah secara pelan-pelan gitu ya. Atau bisa jadi berubah secara cepat dan sudden change gitu ya, dalam bentuk konversi. Jadi suatu saat ketika misalnya kalian mendapati kesulitan, kemudian saya tolong misalnya. Nah kemudian, wah ternyata Bu Amel tidak segala yang saya bayangkan gitu ya, jadi langsung berubah karena perilaku, karena satu perilaku saya gitu. Atau kemudian yang terjadi adalah subtyping, jadi kalian membentuk kategorisasi baru gitu. Oh Bu Amel itu kalau di kampus memang galak, tapi kalau di rumah dia nggak galak. Nah berarti kan ada subtema yang kalian bentuk gitu ya, untuk mengakomodasi inkonsistensi antara skema yang kalian punya dengan perilaku yang kalian observasi, yaitu informasi baru yang kontradiktif dengan skema kalian, ya. Jadi ada tiga cara, pertama dia berubah pelan-pelan, ya dalam bentuk bookkeeping, atau berubah, langsung berubah begitu saja dalam bentuk konversi. Atau yang ketiga, kalian membentuk kategori baru gitu ya. Kalian membentuk subkategori baru untuk mengakomodasi inkonsistensi yang terjadi antara skema yang sudah terbentuk dengan informasi baru yang kontradiktif dengan skema yang kalian sudah miliki. Oke, kira-kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian bisa sampaikan melalui grup chat, atau bisa nanti lewat spreadsheet, atau bisa nanti ketemu sama saya tiap hari Jumat jam 11 sampai dengan jam 12 di drop-in session. Oke, terima kasih banyak. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.